Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar temanku semua semoga selalu sehat dan bahagia ya jumpa lagi dengan channel youtube maning hari ini kita masak simpel lagi masak sederhana tapi masya Allah ini rasanya sedap banget ya teman-teman dan cara membuatnya juga mudah jadi yuk ikutin videonya sampai selesai, semoga kalian suka ya dengan videonya dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk bahan-bahannya disini aku punya toge ini satu bungkus ya teman-teman dan ini sudah aku siangi karena ada di kulkas sudah beberapa hari jadi dia sudah agak tumbuh daunnya kemudian aku punya satu buah wortel dan setengah buah sawi putih nah langsung aja ya teman-teman ini pertama-tama wortelnya mau aku kupas dulu nah jadi ini tuh aku mau tumis ya teman-teman ini adalah sisa sayuran yang ada di kulkas jadi ini setok sisahkan gitu ya jadi kita manfaatkan aja kita masak seadanya nah ini udah kita kupas selanjutnya ini mau aku cuci dan langsung aku potong-potong untuk potongannya aku potong tipis-tipis aja seperti ini ya teman-teman nah ini udah selesai ya teman-teman kita pindahkan terlebih dahulu kita sisihkan lanjut aku mau potong-potong ini sawi putihnya nah ini sawi putihnya aku buang bonggolnya terlebih dahulu kemudian aku mau iris untuk irisannya seperti ini aja teman-teman kecil-kecil aja ya atau tipis-tipis aja supaya nanti enak kalau pas makannya itu nah ini udah selesai ini mau aku cuci dulu togenya juga mau aku cuci oke ini sudah aku cuci semua teman-teman ada wortel toge dan juga sawi putihnya sekarang lanjut ya kita bikin bumbu irisnya disini simpel banget teman-teman kita cuma pakai bumbu iris aja ya seperti biasa ada 4 siung baum merah kita iris tipis-tipis seperti ini kemudian ada 3 siung bawang putih ini sama ya kita iris tipis aja seperti ini teman-teman oke ini udah selesai selanjutnya aku mau tambahkan 1 buah tomat kita iris panjang aja seperti ini selanjutnya aku juga mau tambahkan dengan 1 batang daun bawang teman-teman ini aku iris serong ya nah karena disini aku mau buat anak kecil jadi aku mau tambahkan 1 buah cabai keriting yang isinya sudah aku buang ya jadi ini sudah tidak ada bijinya kemudian aku juga tambahkan 3 lembar daun salam dan juga lengkuas ini lengkuasnya aku iris aja nah ini bumbunya udah siap selanjutnya aku mau panaskan wajan ya teman-teman disini aku pakai teflon dari stand cookware jika kalian pengen beli aku sudah sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi aku ini kita tambahkan minyak secukupnya kemudian aku juga tambahkan dengan setengah sendok atau 1 sendok juga boleh ini minyak bijen jika kalian gak ada juga gak apa-apa ya teman-teman ini opsional kemudian selanjutnya kita tumis dulu ini bawang merah dan juga bawang putihnya masukkan juga daun salam lengkuas cabainya juga ya teman-teman kita tumis-tumis kembali sampai aromanya keluar atau harum nah ini sudah wangi banget bawang merah dan bawang putihnya juga sudah memiliki kekuningan ya teman-teman langsung aja kita masukkan wortelnya nah kita tumis-tumis wortelnya kemudian kita masukkan lagi ini sawi putihnya nah ini kita tumis-tumis teman-teman supaya sawinya sedikit menyusut ya nah jika sudah sedikit menyusut seperti ini selanjutnya kita masukkan toge-nya kita aduk-aduk lagi teman-teman sampai tercampur rata ya kita tumis nah ini sudah mulai layu supaya bumbunya tidak gosong disini aku mau tambahkan air sedikit aja ya teman-teman kurang lebih 100 ml kemudian kita lanjut ini tambahkan garam ya teman-teman setengah sendok teh penyedap rasa 1.4 sendok teh kalian bisa skip jika gak suka aku juga tambahkan dengan kaldu bubuk ini 1.4 sendok teh dan untuk saus tiramnya aku tambahkan kurang lebih 2 sendok makan nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata kita blend ya kita blend ya bumbunya teman-teman masyawa ini aromanya itu sudah keluar ya teman-teman sudah enak banget harum sekali nah ini kita masak sampai tumisannya matang dan supaya wortelnya ini juga cepat matang disini aku masaknya mau aku tutup sebentar aja ini kurang lebih 1-2 menit aja ya teman-teman nah setelah kita masak sebentar tumisan kita sudah matang ya teman-teman ini aromanya enak banget untung wortel dan juga sayuran lainnya juga sudah empuk karena anak aku tuh memang suka empuk dia teman-teman nah jika sudah seperti ini selanjutnya kita tes rasa atau icip-icip ya Alhamdulillah ini rasanya enak banget teman-teman sudah pas banget ya gurihnya dapet pokoknya ini lezat banget selanjutnya terakhir kita masukkan irisan tomat dan juga daun bawangnya kita aduk-aduk sebentar kita masak sebentar lagi sambil diaduk-aduk sampai si daun bawangnya dan juga tomatnya sedikit layu ya teman-teman setelah itu kita matikan api kompornya dan siap untuk bisa juga nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan cara membuatnya ini menu simple, sederhana dan rasanya juga masyawa enak banget kita manfaatkan ya sisa sayuran yang ada di kulkas supaya lebih bermanfaat dan bisa untuk kita jadikan lauk sehari-hari oke teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe like, komen, dan share juga video ini ke seluruh media sosial kalian semua ya agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini dan bagi teman-teman semua yang sudah subscribe like, komen, dan share aku ucapkan terima kasih banyak ya semoga hari kalian selalu menyenangkan selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dimudahkan urusannya serta dilancarkan segala rezekinya ya amin Allahumma amin oke teman-teman sekian dulu ya video dari aku kali ini terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk terus bersemangat terus berpikiran positif dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati